Masih di Borgol, bersama saya Bang Jek Nah ini kali ini ada kabar duka nih lor dari Bapak Gubernur gitu nih Dimana Ibunda dari Gubernur Al-Haris Hajah Zuryah tutup usia nih lor Di rumah sakit umum Kolonel Abunjani Bangko Pado Rabu 14 Desember pagi tadi Almarhum akan dimakamkan di kampung Halamanyo di desa Sekancing, kecamatan Tiangpumpung, Merangin Bang Jek pribadi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya Semoga ibu dari Bapak Gubernur kita nih Fusnul Hotimah, amin Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek Kabar duka menyelimuti keluarga besar Gubernur Jambi Al-Haris Dimana pada Rabu pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat Ibunda dari Al-Haris tutup usia di rumah sakit umum Kolonel Abunjani Bangko Menurut informasi yang dihimpun saat dibawa ke rumah sakit Kondisi Almarhumah sudah dalam keadaan kritis Dan belum sempat dilakukan perawatan secara intensif Dan sekitar pukul 7.30 Ibunda tercinta dari Gubernur Jambi mengembuskan nafas terakhirnya Oleh karena itu, bersalahku, anak beliau, kami mengucapkan terima kasih Atau tidak, atas doa-doa sana keluarga, anda itu, dan kamu dapat semuanya Dan sudah berdoakan di pendapatan Ibu Beliau dalam rumah sakit, terkadang sehat sedikit, ada sakit Dan Alhamdulillah kami merawatnya yang baik sampai saat keadaan beliau Tentunya selaku manusia beliau banyak sama hilangnya Utama beliau ini kalau bahasa musuhnya agak menyanyi Bukan tentu yang tercakap, yang terlancar, yang lukum, yang terlahat Hari ini saya mohon, sepertilah kiranya Bapak Ibu sekalian, dengan keluarga, dengan tolan, dengan keraguan Untuk beliau di maafkan Nah, itu semua ya Bapak Ibu sekalian, dengan keluarga Almarhumah langsung dibawa dan akan dimakamkan di kampung halamannya Di desa Sekacing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin Dengan di antara ratusan orang pelayak Riko Saputra, Cek TV, melaporkan